Intro Ada sebuah fakta yang mau tidak mau kita harus bisa menerimanya Kalau alam semesta ini ada penciptanya Dan setiap seseorang mencari seorang pencipta Siapa yang menciptakan langit dan mengubah warnanya Menjadi biru di siang hari Kemudian juga gelap di malam hari dan gemerlapan dengan bintang-bintang yang terang Siapa yang telah mengatur kadar udara sehingga kita luasa menghirup oksigen Siapa yang telah mengatur kadar cuaca, kadar cahaya Yang telah menciptakan beragam makhluk Burung-burung yang terbang di langit Kemudian juga hewan-hewan yang tidak terhitung jumlahnya Dengan jutaan space yang ada di darat, di lautan Yang pada ilmuwan manusia hanya bisa mengatakan ada pencipta yang luar biasa Tapi orang-orang ateis hanya bisa mengatakan entah siapa dia Orang-orang yang profetis, agama yang meyakini ada Tuhan Allah Mereka mengatakan Tuhan pencipta Allah Sampai sekarang para ilmuwan hanya bisa meneliti tentang 20-30% jenis hewan Sisanya mereka masih belum bisa meneliti satu persatu Karena satu hewan kadang-kadang untuk mengenal karakternya Untuk mengenal sistem pencernaannya Sifat kulitnya Kemudian komposisi otot-ototnya Kekuatan power yang ada di dalamnya Sistem pertahanan dirinya pada saat sedang diserang Semua ini, semua ini Memakan waktu tahunan Bisa 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun dari umur manusia Sementara banyak sekali Begitu pula dengan tumbuh-tumbuhan Dari rumput yang kecil Pohon pisang dengan begitu bentuknya Itu buahnya Dertata dengan begitu rapi Pernah gak teman-teman berpikir Siapa yang telah menyusun pisang disisirannya Seperti itu Kadang-kadang kita hanya berpikir Pengen pisang Beli, makan, selesai Tapi kita gak berpikir hal yang lebih besar Siapa yang telah memberikan warna di kulit pisang itu Seperti itu indahnya Kuning yang begitu rapi Begitu bagus warnanya Begitu lembut Tinggal dibuka Di dalamnya isinya Begitu lembut Begitu nyaman Sehebat apapun manusia Membuat sebuah kue Maka tidak akan pernah bisa menyaini Sebuah pisang Anggur Siapa yang menata di tangkainya Siapa yang menciptakan kulitnya Isinya Citarasanya Aromanya Coba renungi hal-hal yang besar Daripada itu Kenapa tidak pernah habis stoknya Siapa yang membuat pohon itu selalu ada Siapa yang membuat tatanan rapi begitu ada Saya yakin teman-teman di masjid ini sangat Memahami poin ini Atau teman-teman semua Secara umum Kalau kita di rumah Atau kita punya tempat pekerjaan Kira-kira teman-teman Semua saja Kotoran kita pribadi Dari mata Dari hidung Dari mulut Dari perut kita Kalau tidak ada WC teman-teman sekalian Lalu ditampung Di sebuah Kresek saja Sebuah plastik Itu sudah baunya luar biasa Kalau kencing kita ditampung Di sebuah kresek Atau kita tampung Di sebuah wadah terbuka Baskon Maaf Buang air besar Ditaruh seperti itu saja Kita mungkin keringatan Baju kita kotor Ditaruh sembarangan Di sana sini Saya yakin sehari saja Sehari Kalau suami Istri sama anak Menampung kotoran begini Sudah tidak bakal betah di rumah itu Berapa banyak lalat yang datang Berapa banyak binatang kotor yang datang Dan seterusnya Bagaimana teman-teman Dengan alam semesta Alam semesta Bumi ini Kalau tidak ada yang rawat kira-kira Seperti apa Coba tangkap secara akal sehat Kalau tidak ada pencipta Tidak ada yang pengawas Tidak ada pemilik Tidak bakal seperti ini keadaannya Kita bangun tidur Di semua sisi bumi ini Kita temukan ada oksigen Yang bisa kita hirup Air selalu melimpah Mungkin seseorang diantara kita Mengeluh pada saat melihat hujan Hujan terus Kadang-kadang begitu Padahal sebenarnya Hujan adalah proses alami Kalau kita ikuti secara ilmiah Dan kita gunakan akal sehat kita Hujan terjadi di waktu tertentu Dan hujan itu adalah penguapan air-air yang ada di muka bumi Karena panasnya matahari Menyerapnya ke atas Kemudian dia menguap Tersimpan di awan Kemudian turun hujan Siapa yang mengatur awan-awan Siapa yang mengatur Menciptakan matahari Membuat suhu panasnya Seperti sekarang Kemudian menghirup Atau menguapkan air di muka bumi Air-air yang bekas antum pakai Kencing Kencing antum kemana semuanya Air yang kita pakai untuk cuci baju Kemana semua air-air yang selalu kotor Maka air itu diserap Panasnya matahari menjadi uap Menangkap ke atas langit Ke awan Kemudian awan ini menampung Siapa yang menciptakan awan itu Kemudian di awan itu Kalau sudah ditampung Terfilter secara alami Lalu turun Dan di dalam syariat kita dijelaskan oleh Nabi SAW Kalau hujan itu adalah Rahmat Allah yang baru turun Atau dalam riwayat Bukhar yang lain dikatakan Waktu turun hujan Nabi SAW Kemudian membasahkan kepalanya Dengan membuka imamah Membasahkan sedikit badannya Lalu beliau mengatakan Sesungguhnya air ini Baru saja turun dari rahmat Tuhannya Walau bahasa ilmiahnya Ini airnya baru difilter Sehingga air tersebut Sudah layak untuk dipakai kembali Begitulah sistem berputar terus Tidak pernah habis hewan-hewan Tidak pernah habis tubuh-tubuhan Tidak pernah habis manusia Tidak pernah habis oksigen Tidak pernah hilang api sama sekali Dari mana semuanya Dengan sifat-sifatnya Dengan karakternya Ada pencipta Dan anda ini sebagai orang beriman Simple sekali diberitahukan Pencipta kalian Allah Tidak usah cari yang lain Semua selain Allah Dari tumbuh-tumbuhan Dari hewan-hewan Dari manusia Dari jin Yang tidak kelihatan pun jin Malaikat Sifat-sifat manusia Yang kita bisa rasakan Senang Sedih dalam waktu yang seketika Maka semua ini La ilaha illallah Tidak ada yang ciptakan itu semua Tidak ada memang yang mengaturnya Tidak ada yang menentukan Kadarnya Ajalnya Kecuali sampai cipta Allah Ini kebahagiaan yang sangat luar biasa Bagi seorang mu'min Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati